kebetulan kita dapat motor unit-urit yang murah meriah itu spacing murah, itu 3.13 oke, ketemu lagi dengan saya Eko Dian, ini kejadian motor seluruh dealer motor pekas yang mencoba terbuka apa adanya, disini kamu bisa datang ke ambil dealer hari itu jual bila perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai tadi kita dapat berjalan, semua dan semua oke, kita akan mulai dari yang di bawah dulu jadi ini tempat cucian kita ya ini unit-urit yang baru masuk jadi baru masuk, masuk sini dulu kita cuci se, biasanya kita mulai review dari yang mana dulu kebetulan kita dapat motor unit-urit yang murah meriah itu spacing murah, itu 3.13 cuma 6 juta kamu dapatnya, bagaimana kondisinya kita reviewkan buat kalian semua kondisi detailnya ya, oke yang pertama kita mulai dari ini dulu aja yang pertama kita ada Vixen ini Vixen 2R ya mas ya, all new Vixen ini Vixen model terbaru, jadi model ini keluar dari 2017 ke atas setelah Vixen Lighting, Advan, kemudian Vixen ini dan model ini ada 2 tipe Vixen R sama Vixen yang ini sehingga R itu bedanya, dia itu punya CC 155 kemudian, apa jenis ini ini swing armnya ini banana, kayak punya R15 dan ini masih model biasa, jadi ini belum R ya ini belum R dan 150 CC salah satu kelebihan yang Vixen ini adalah dia lampunya ada LED, nah ada LED dan ini motor kilometer terbaru diangkat 23 ribuan tapi tadi dapatnya kita agak murah diangkat 13 jutaan cuma minusnya kan ini pajak 24 terus bannya halus sama ini ada bekas sedikit jatuh kayaknya makanya nanti kita repen dulu kita meluski dulu naik ready mungkin nanti di harga sekitar R16-17 jutaan kemudian udah dapet ya maaf, Vixen 2019 all new yang all new ini modelnya jadi salah satu celina ini tanki plastik kemudian full digital terus ininya udah lampu LED nah sing R itu bedanya cuma di bagian swing arm sama CC nya nah, sing 155 CC itu kan VVA ini belum 2019 ya untuk kredit DP mulai 3 jutaan bisa terus sampingnya ini ada Sol GT kalau kita kemudian dapet Sol GT 2018 ini cuma 8 juta sing ribu ribu kemarin ya sing ini 2016 dapet kita diangkat 8,6 juta ini warna warna apa mas? coklat ya? babu ya? babu kilometer diangkat 65 ribuan agak banyak nanti kita cek dulu semuanya nanti ready mungkin sekitar 10 jutaan ini adalah Yamaha Sol GT 125 CC sing model terbaru orang bilang ini modelnya motok haruda ini kayak haruda mas depannya ini lampu dah LED ya lampu dah LED lampu dah LED terus bagasinya gede tapi untuk tahun-tahun segini belum ada ininya belum ada charger nya jadi masih model-model model lama ya masih gede banget dan untuk harga nanti reddit sekitar 10 jutaan untuk reddit DP mulai 2 jutaan Yamaha Sol GT 125 CC Blue Core ini sudah Blue Core ya mas ya terus sampingnya ini ada spacing murah tadi spacing itu benar-benar harganya unik ya harganya unik itu maksudnya kalau bagus bisa agak tinggi karena dia itu banyak nyari dan tidak begitu banyak populasinya karena dulu waktu keluar dicampakkan mas spacing gelam nah bagi sekarang itu peterti-peti rasa nih nyari-nyari karena spacing itu salah satu motor yang menurut saya itu nyaman bagasih gede untuk merek Honda 2013 dapatnya kemarin cuma 6 juta padahal kalau bagus bisa 7, 8 bahkan 9 kita pun mau bagus banget ini dapatnya murah karena ini ya 1 pajaknya besok gaji pelat bodi bolong-bolong nanti kita ganti dulu atau kita ripen dulu sama servis CVT ini CVT-nya serupa suaranya kayak diesel mas ya karena belum kurang terawat nanti coba kita cek di mesinnya tapi kita coba keren tempatnya enak banget cuma suara kata-kata gitu biasanya ada di CVT-nya terus ban belakang ini wah ragatuh banget mas coba nanti kita restorasi dulu setelah jadi tak reviewkan buat kalian mesti jalan pangling untuk harga ready nanti mungkin sekitar 9 jutaan karena mending mengingat ini ragatuh banget mas banennya loro terus bodi-bodi setiap bulan 4 besok banen banyak nah ini cok masih ori ini spesi injeksi 2013 ya dan kebanyakan spesi itu kan keluarnya 2012 12 11 karbu 12 injeksi 13 habis itu 14-15 jarang-jarang ada nah ini jarang-jarang buat 2013 ya terus lanjut ke sini ini ada Jupiter Z1 kalau kemarin kita dapet yang 2016 itu kan 6,5 ya kemarin kita dapet ya itu ragatnya pajak ya kita dapet ini untuk 2014 lebih tua lagi tapi kita dapet yang ini diangkat 7 juta malahan jadi mahal sih ini masih pun tua ini mahal sih ini itu menunjukkan bahwasanya ya motor bekas itu harga sesuai kondisi ya mas ya ini kondisinya bagus mas api motor ini masih ori-an cet ori ini apa-apa jok juga masih ori kalau ada lecet kayak gini kita mulus ke dulu kita akan repel dulu mungkin butuh waktu 2-3 hari naik ready mungkin sekitar 8-9 nggak ada yang tanya kok podok hari 2016 mas ya beda kondisi mas harus tahu ya bagus ini barangnya meskipun kilometernya banyak ya ini kemarin yang titik dengan R15 ya terus disana ada gasek wah kayak biasa aku nangan ini ini aku dekak ya mas ini mas ha raku nangan ini gitu saya cek siapa bingung ini dekak lagi apa ya ini kita dekak suruh banget nih ini saya nggak tahu kemarin ini ada titik yang gasek 2017 ini dekak mas ini dekak mas gak ketahuan kemarin ini tuh dari bekasnya tidak lama ini jadi kemarin kita itu dengan Vario 125 asing model all new ini kita harga 14 kemarin pas karena mengatakan karena kita rame jadi kita nggak sempat cek detail ternyata ini kita agak sedikit dong ini dekak mas nanti kita kenteng dulu ini beneran ketok masih bisa mas jadi buat temen-temen yang tank ini kayak gini jangan di dempul mas ya nanti emang-emang rusak jadi tebel mending di ketok pecek aja bisa ini ketok pecek dulu nanti ya ini nggak begitu parah tapi kalau dilihat dari garisnya itu bukan karena jatuh ngelasar jatuh ngelasar ya mas jatuh gusaaar ini karena ambruk dari ini ambruk itu gini nah soalnya ini nggak ada bekas goresan gini jadi ini mungkin karena keambruk bukan karena ngelasar dan untuk setang-tang aman semua kemarin ya kok beneran nggak kasih ini kemarin darah ngerti oke nggak apa-apa ya nanti kita ketok pecek dulu naik ready mungkin sekitar lebih murah dari 16-17 saja naik pensi ini juga ada ini harganya beda jadi motor bekas itu patoknya sama ya mas ya harga sesuai kondisi kaya saya ke 2017 pajak baru kiles cuma itu nanti butuh waktu mungkin Senin baru kita masuk ke ketok magic karena hari Sabtu ini udah tutup nanti ya nanti tunggu dulu mungkin butuh waktu 2-3 hari lagi terus ini ada Honda Beat 2020 ini 2021 ini memang dapatnya murah diangkat 13 juta cuma dia kalah di kilometer kilometer agak banyak diangkat 50 ribuan terus pajaknya ini bulan 1 akhir kemarin ya ini motor masih bagus dan bahan depan belakang masih baru semua karena dia cuma kalah di kilometer tapi cukup terawat kok mantap kita cek itu mesin masih halus terus masih oke semua nomoran pena nanti ready mungkin sekitar 15 jutaan aja 15 ke 16 sudah dapat udah abit 2020 model new lampu led ini ya lampu led cuma dia kalah di kilometer aja oke ini ya pas lagi dulu nanti pas lagi kemarin oke kita lanjut ke unit yang ada di atas ya oke lanjut kita di atas lagi ya kita ke ini sekupi ini untuk motor-motor tertentu seperti udah sekupi terus undabit itu harga udah mulai turun dan harga udah mulai wajar mas jadi kalau kemarin jengan udah beli undabit sekupi atau undabit itu kan harganya mendekati baru sekarang udah mulai turun dan cilakan nih mas jengkulaan sasiwingi wadah aduh ini buknya capek mas wah remuk terlantuk nah itulah resikunya jual-jual beli motor ya jadi jangankan jengan yang dipakai motornya kita jengan jengan kadang-kadang misal kita kasih contoh sekupi kayak gini ya ini ya ini skupi ini 2019 ini pajaknya bulan 3 besok ini kelemahan terbaru Rp18.000 ya api band motor ini ini aja harga sekarang ambilnya itu sekitar Rp15.000 ke Rp16.000 sekarang ya padahal kalian lihat yang itu 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 dulu ambilnya itu sekitar sebulan yang lalu itu ambilnya kita itu masih jangka Rp17.500 nah harga jualnya ini itu sama dengan harga belinya yang kemarin nah itulah resikunya jual beli motor jadi ya kadang ya oke lah kita gak akan rugi mungkin tapi kan kita tetep dalam artian kita turunkan harganya dan turunkan marginnya untungnya diturun ke apalagi jengan yang dipakai motornya pasti ya turunnya ya itu ya tolong dimaklumi ya ini skupi 2019 ini motornya api mas serius api meskipun ya murah tapi api kunci juga masih 2 dari inputnya kilometer juga tak banyak Rp18.000 terus band depan belakang masih bawaan semua nanti kita kasih dulu sekalian jadi jengan pemohonnya beli ini terima pajak baru nanti ready di harga sekitar Rp17.500 nah murah kan Rp17.500 sampai Rp18.000 ya padahal itu harga ambilnya kemarin itu Rp17.500 mas yang gitu mas eh bukan yang ini yang itu mas ya itu dan itulah secara seluruh resiko jual beli motor pekas termasuk Pazio nah Pazio ini sudah sudah mulai turun harganya karena kalau kemarin-kemarin beli Pazio itu jengan gak boleh cash harus kredit sekarang udah beli cash kemudian gak ada pakai admin lagi barunya jadi akhirnya harga bekasnya suka ikut sedikit turun contohnya yang ini kalau kemarin kita jual kayak gitu Rp21.22 karena akan ambilnya Rp20.000.000an sekarang itu ambilnya sekitar Rp18.500.000an dan dapat ya ini Pazio 2022 Kiles oh iya Pazio Kiles semua sih ini parahannya Neo Neo ijo cakep banget ini bagus dan kilometer masih diangka Rp5.000an istimewa ah daripan dikit sorry ya daripan dikit berlian sini mana dikira aspal itu yang dikira aspal ternyata itu dikira aspal dikira aspal kotor terus itu bukan aspal tapi dah kita ripan mulus sekali ini bukan sebuah cedera yang parah cuma titik-titik tau gitu cuma dikira aspal dan dah kita ripan dah mulus nanti sekitar di harga Rp20.000.000an sudah dapat Yamaha Pazio Pazio itu kalau disetarakan dengan Honda itu dapat sekupi Prestige lah Prestige yang Neo ya Prestige ya Kiles Lampu LED dan dia hybrid malahan ini oke terus terlanjutnya ada itu ADV ada lagi Versa terus Aeroke 2 ekor terus Fixen juga udah ready hanya ada jual ini vario 125 2018 CPSSS oke buat temen-temen yang tanya atau penasaran dengan judulanya disini disana atau di depan tinggal buka di video sebelumnya atau cek aja di akun IG dan Tiktok kita karena kita selalu review terus harga motor bekas termasuk harga ambil harga jual dan plus menu jenitnya buat kalian semua oke selamat sehat dan kuat dari aneh kajam motor seluruh referensi terima kasih terima kasih parang